Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel saya kejawa tarot ya untuk kesempatan video kali ini ini saya akan membuat video reading untuk Yodia Capricorn ya untuk tanggal 25 Desember 2020 sampai tanggal 25 Januari 2021 ya oke langsung saja ya untuk Yodia Capricorn 25 Desember 2020 sampai 25 Januari 2021 The Lover gunakanlah hati kamu jangan pikiranmu ya The Lover setiap apa yang kamu lakukan gunakanlah hati kamu biarkanlah hati kamu yang membimbing kamu jangan pikiran kamu ya jangan pikiran kamu yang membimbing kamu tapi hati kamu lah yang seharusnya membimbing kamu agar kamu bisa menemukan apa yang memang membuat hati dan pikiran kamu itu tenang mungkin dari beberapa kamu Capricorn kamu ini lagi dihadapkan dalam suatu masalah sehingga membuat hati dan pikiran kamu ini kacau ya kacau kamu dihadap mungkin kamu dihadapkan dalam pilihan-pilihan yang menurut kamu itu pilihan-pilihan itu sangat-sangatlah penting buat kamu buat kamu sehingga kamu sehingga kamu bingung ataupun sulit untuk menentukan pilihan yang tepat buat kamu buat kamu ya kamu ini menyimpan menyimpan beban menyimpan permasalahan atas apa yang kamu rasakan kamu menyimpannya sendiri sehingga membuat kamu ini sehingga membuat pikiran kamu itu ragu-ragu terhadap orang-orang di sekitar kamu dan dari kartu ini menyarankan juga kamu harus lebih berhati-hati juga terhadap teman-teman palsu yang ada di sekitar kamu ya mungkin itulah yang membuat pikiran kamu ini menjadi ragu meragukan orang-orang di sekitar kamu ataupun orang-orang yang dekat dengan kamu yang disarankan untuk kamu juga ini kontrol untuk kamu untuk mengontrol keuangan kamu kontrol keuangan kamu dengan baik ya jangan menghampur-hampurkan uang atas sesuatu hal yang tidak terlalu penting kontrolnya kontrol keuangan kamu itu dengan baik mungkin dari beberapa kamu juga kamu ini menjalin suatu hubungan karena terpaksa ini dari beberapa kamu ya ini mungkin kamu ini lagi menjalin suatu hubungan dengan secara terpaksa malah justru kamu ini tidak ingin mungkin maksudnya mungkin kamu ini menjalin hubungan dengan secara terpaksa dan hubungan ini akan berlanjut ke suatu hal yang lebih serius tetapi tetapi kamu ini justru malah berharap semoga hal ini tidak terjadi hal yang berlanjut ke suatu hal yang lebih serius ini tidak terjadi nah ini bisa kamu sendiri ataupun justru pasangan kamu yang justru mempunyai pemikiran dalam pikirannya ini seperti ini dia justru tidak ingin untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius karena dia menjalani hubungan itu secara terpaksa ataupun sesungguhnya hatinya itu tidak merasakan senang ataupun kebahagiaan dalam hatinya dalam hubungan yang sedang dijalani ya diharapkan jika kamu dihadapkan dalam suatu tuban suatu hal yang menurut kamu ini sulit untuk menentukan pilihan yang sehingga membuat hati dan pikiran kamu ini kacau diserankan untuk kamu ini carilah orang yang lebih pengalaman orang yang lebih buat dari kamu yang bisa memberikanmu ini nasihat memberi kamu petunjuk agar kamu ini bisa memilih suatu pilihan ataupun bisa menyelesaikan apa yang dihadapkan kepada kamu itu ya kamu membutuhkan orang lain karena ini dari beberapa kamu ini kamu sejujurnya sudah merasa lalah sehingga tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang dihadapkan kepada kamu kamu tidak bisa kamu tidak bisa menentukan pilihan kamu dan kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa atas semua itu sejujurnya kamu ini membutuhkan orang lain tetapi pikiran kamu ini meragukan orang lain karena mungkin dari beberapa kamu ini kamu sudah merasa lelah ataupun jenuh atas orang-orang palsu yang ada di sekitar kamu dan lebih-lebih saya ulangi kontrollah keuangan kamu ini dengan baik ya jangan menghambur-hamburkan uang atas suatu hal yang tidak terlalu penting dan the lover saya ulangi lagi gunakanlah hati kamu jangan biarkan pikiran kamu yang membimbing kamu tapi biarkanlah hatimu yang membimbing kamu ya Insyaallah akan ada suatu hal yang positif yang akan kamu dapatkan jika kamu membiarkan hatimu lah yang menuntun kamu ya Oke cukup sekian dulu untuk reading Yodhya Capricorn kali ini ya semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu jangan lupa like dan subscribe nya dan terus mendukung channel ini dan bila menurut kamu video ini bermanfaat dan berguna jangan lupa share ya oke jangan lupa terus menjemput untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh